Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam rekan-rekan semua kita lagi bikin proyek baru namanya ngobrol santai bersama trio kompor ah 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 Nah kenalin ini Mas Ardi Halo Assalamualaikum honor stalet kotak yang sempet dicet mobilnya hilang setahun kalau yang sebelah kanan ini namanya Mas Bayu Ardi saya biasa bilang Mas Ardi honor stalet turbo tangan pertama awalnya enggak mau swap engine kita coba sekali-dua kali untuk memarkirin mobil yang udah swap engine banyak juga sudah idealismenya ganti sekarang lima efek Oke seperti biasa di sewa-sewa kerjaan kita selalu menyempatkan untuk saling apa ya saling berdiskusi seputar kendaraan kita ya jadi kayak Mas Ardi walaupun konten kreator besinya bukan orang teknik mesin atau teknik otomotif seringkali kita ingetin sebagai konten kreator juga harus membaca-baca gitu kan kali ini kita ada kesempatan buat apa namanya pertanyaan beliau sejauh mana apa yang yang udah dibelajarin jadi kemarin teman-teman ya ini kan ada depan kita ini ada karburator nah karburator ini jadi saya agak ingin tahuan sih sebentang kenapa sih di setiap kendaraan itu ada karburator gitu kenapa mulai dari awal sip diciptakannya bisa bertanya kenapa harus ada karburator dari situ juga ada yang saya baca ya sedikit ya mungkin ya teman-teman bisa baca juga di Google atau mana itu ada disebutnya ada tiga jenis karburator itu satu karburator aliran udara atas satu lagi karburator aliran udara bawah satu lagi karburator aliran udara samping nah ini sambil pengen nanya juga sih sebenarnya sama Mas Mamang sama Mas Bayu Ardi yang dimaksud karburator aliran bawah aliran atas ada samping itu kayak gimana ya makanya ini sebenarnya sih ghibah ya kita ghibahin garburator orangnya tapi depan kita tenang aja jadi ghibahnya positif bukan ghibahnya negatif gitu aja ini mengiseng aja di kepala saya tuh kalau ada satu yang menurut saya agak apa ya agak mengganggu di kepala saya harus cari tahu jawabannya gitu aja ya kalau kalau saya dari dulu Mas tadi memang Mas Adi enggak terlalu melutin karbu secara ini ya karena bagi saya pribadi apa namanya karbu ini butuh orang-orang yang spesialis khusus punya jam terbang ya apalagi karbu udah tua artinya ketika ada masalah apa aja yang rusak dan karakternya seperti apa gitu kan ya terus kalaupun kanibal bagian punya apa spesialis karbu yang ngerti makanya begitu saya buka pegang spesialis talent kalau teman-teman tanya lebih detail tentang karbu saya terserah nggak tahu ini perlu teman-teman ketahui bersama gitu ya saya belum pernah bongkar karburator seset itu karena saya memposisikan diri sebagai manajer hahaha yang penting begitu kebetulan kan saya pernah punya anak buah ya nah punya anak buah beberapa kali spesialis karburator ya kan nah kebetulan Masardi nih salah satu yang belajar sama beliau hahaha tapi bisa jadi kalau yang di depan kita ini ini kan karburator salet kapsul ya kapsul ya basicnya nih ya udah otocuk ya otocuk jadi kalau otocuk ini enggak memandang varian tapi tahun tahun 92 tahun akhir sampai tahun 98 mau mau SSL sama aja dia tetap tadi dengan ya dengan segala kompetnya kayaknya sih lebih dia lebih ngejar efisensi ya efisensi artinya ada beberapa jalur air yang dia pakai buat aktifin otocuknya ya dan beberapa lubang-lubang yang cukup banyak berbedaannya daripada yang sebelumnya nah mungkin Masardi bisa berbagi ke kita nih ya kan Oh gini aja deh kita kan banyak juga ya teman-teman enggak tahu ya Mas ya kan kita sebutin satu-satu item-item tentang karbuk terus kita kasih tahu buksinya gitu ya ini tebak-tebakan serem gitu hahaha oke dari mulai tentunya ya Mas Ardila Oke lebih bakar yang saya tahu ini teman-teman itu adalah AC vakungnya ah iya bener jadi itu masih kenapa harus pakai gelapasai sih kenapa nggak usah mesin diesel nggak pakai oh beda beda jadi kalau mesin bensin itu kan memang ke utara mesin ya ya apa maksudnya mungkin tenaganya kan harus di apa yang dihasilkan itu bisa dibilang dia nggak begitu besar seperti nasi gitu jadi eh seperti diesel sorry nah jadi saat AC di on kan mesin itu ketambahan beban sebenarnya nah torsinya kan dia lebih kecil dibanding diesel nah jadi ketambahan beban jadi kalau nggak dinaikkan nggak dibantu dengan alat namanya Idol up AC ini ya mesin mati nggak kuat mesin nggak dingin ada dua ada bisa mati kalau aset dengan RPM terlalu rendah bisa mati kedua yang nggak nyaman itu yang saya tahu oke 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 tapi ada satu tambahan loh ada satu tambahan begitu AC on iya kan beban mesin beban mesin bertambah bisa jadi RPM terlalu rendah kompresornya nggak jalan nah kalau saya mungkin cuma ngasih tahu ini doang jadi teman-teman kalau di tengah jalan nih bermasalah ya tiba-tiba kok apa namanya RPM nya drop gitu ya teman-teman naikin ini aja nih yang ada jarum minusnya nih oh screw screw itu jadi kalau teman-teman ibaratnya karena gini kita di jalan itu karena karbu sensitif ya terhadap kotor ke sensitif jadi berapa RPM ngedrop gitu-gitu dan masa kita cuma masalah RPM aja harus mede-mede kan kayaknya kurang kurang apa gitu apalagi pemilih mobil tua kan ya kita udah tahu penyakitnya teman-teman kalau RPM tinggal naikin aja ini putar kemana tuh masalahnya kalau mencengin kalau ke kanan kalau naikin putar sarah jarum jam ke kanan kalau ngurangi seputar jarum kiri nah begitu juga dari untuk ideal up asik ini adalah pasir ini kalau sama kalau putar ke kanan up yang pakai up yang minus itu ngencengin kalau kalau kekiri ngurangi ngurangi biasanya kita setting ketika AC on untuk karbusi 1000 cc papan waktu 800 biasanya gitu ya 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 sekarang ya kalau ini kan dia mas belum ini motor A7 nya ini tadi belum tadi kalau dia kan lebih luas enggak sama aja tebak-tebakkan juga nah sekarang kita uji Mas Artin iya kita uji kita tanya ya kita tanya mas Artin gimana nih karbu saya terus terang nggak begitu banyak ngerti apa prinsipnya dasarnya dia ya paling eh dasar awal dulu deh tentang lubang di sini ya apa nih ada lubangnya ternyata nggak cuman di dua ini satu eh atau mesin kartu sebelumnya juga ada ada lubang air ke sini betul buat apa ternyata memang ini fungsinya buat menghangatkan suhu intek jadi bahan bakar yang masuk ke intek itu lebih hangat ingat bahan bakar bukan udara ya bahan bakar hangat itu itu lebih menciptakan karburasi lebih bagus lebih menghabus ada kecampur lebih hobogen lebih mudah terbakar lebih mudah terbakar dan lebih irit habisnya gitu jadi hawanya aja udah bakar nah hahaha kalau di dua Ekaful selain buat apa menghalkan intek intek dia juga mengaktifkan di metal valve ini nih yang kuning sama yang cokelat yang ini jadi ke Bilko yang ini untuk mengaktifkan cuk foto cuk ke Bilko berarti dia ngeaktifkan trigger itu dong ya pengatian ya Iya jadi ketika masih dingin kita start dingin itu dia nggak nggak maju sama aja ditahan sama kerajaan pengajiannya iya ditahan sama dia ketika sudah mulai hangat lagi aja mas nggak apa-apa ini dongkratnya turunin ketika sudah mulai hangat dia ngebuka ngebuka baru dia mengisap vakum Delko biar lebih maju dan tujuannya buat dia nahan Delko tuh buat dia lebih banjir lebih banjir lebih banjir karena mesin ikan butuh butuh campuran lebih kaya lebih padat jadi memang salah satu kelebihan karbogenerasi selanjutnya tadi selain buat efisiensi juga apa ya untuk menyempurnakan karburator yang sebelumnya gitu kan artinya ada trigger ternyata kok buat pengapian nih gitu kan timingnya gue sekarang sekarang ini nih yang gue tahu nih kalau ini fungsinya buat idol itu supaya rata dia apa mesin tuh kondisinya itu terus jadi dia nih berbuka nggak harus kita tekan dengan gas dia otomatis ngebukaan ya ngebuka nama ini bukan stepnya apa memberikan ini apa bensin ke dalam segera supaya dia tetap kondisinya RPMnya ideal ini sering terjadi kalau di dalam kalau kayak spesialis karbu kemarin bilang ada beberapa tukang karbu itu makanya dengan melepas ras itu loh orangnya 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 itu nggak tahu alasannya kenapa tapi itu bisa lainnya sama spesialis kita gitu kan masalah betul-betul bisa lain kenapa ini gitu tapi ada yang mengakalin itu emergency emergency ya tapi itu apa supaya mocor aja ngebuka aja ngebuka jalur slow kalau misalkan gas-nya rusak kaki kan ini kecepatnya biasanya ini motor mampet jadi jalur-jalur selalu jadinya tuh mampet mempengaruhi mengaruhi ide jadi misalnya 288 mati kita nyalain kita minjuk gas di seribu kan kita tekan terus gasnya lepas 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 mati ya biasanya ini siap-siap lanjut 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 nah kalau saya orang yang paling konsum tentang PCV ini ya Mas Adi punya experience lain tentang PCV lagi mencoba-coba apa yang terjadi kalau mobil tanpa PCV tapi kalau saya orang yang paling tokoh PCV itu wajib original kenapa original karena memang selang didesain buat kapasitas mesin kita tuh teman-teman perhatikan ini selang asli ini dari head dari PCV menuju ke intek ya intek nah selang ini sanggit desainer Jepang zaman dulu mungkin udah pada meninggal kali ya jadi dia didesain sisanya keras karakternya biar dia nggak berubah posisi dia dia masih nggak percaya loh ditambahin nih penguat isolatornya pakai fleksibel gini biar nggak ngelompat begitu tetap panas ya Nah dia dikonek ke sini oh oh enggak dikonek di atas ke dibawah gitu kan nah ini karena ada uap olinya karena ada uap olinya jadi ketika sini takutnya mampu nah tetap kotor-kotor nah ini apa namanya ketika dia si PCV tadi ketika RPM nya pembukaannya itu mengikutin RPM nah kita akan lebar walaupun kita ulang-ulang tapi kan banyak teman kita yang enggak terlalu tertarik dengan dunia teknis yang lebih dalam desiknya mobil nah ketika PCV nya bagus berfungsi bagus karbura terbagus dan sebenarnya kebocoran itu harus minim kecuali ada kesalahan pemakaian orin ini adalah sil yang kita pakai untuk mobil hampir semua pakai mobil pakai ini sil ini tidak didesain buat menahan tekanan yang gede Oh kalau ini lah modelnya labirin sil ya bahwa krekas noken as dan sebagainya sil mobil gini basically karena tahu memang dia tidak didesain untuk menahan tekanan tinggi gitu kan nah ini tadi hubungannya hubungannya dengan PCB ya di hubungannya dengan PCB dia seakan-akan ingin menciptakan negatif pressure negatif pressure pernah saya posting tahun 2015 2016-2016 ya di cipok auto-care tipe nya itu sebelah sebagian bahasa Indonesia sebagian bahasa Inggris teman-teman like dong ya kita semangat itu jadi sama hasil ini tadi desain buat itu dibutuhkan PCB PCB singkatannya tadi kan positif positif krengsok 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 ventilator Nah itu negatifnya tadi di bawah nah kemarin kan waktu kita bahas yang di cover head itu itu nyedat apa dia kan tuh banyak yang ngapakan jadi juruskan yang yang bener yang mana nih pada pada buka kap mesin dibuat mesin dibuat karena semua besi mesin itu dibikin punya tujuan dan tentunya punya dasar teknis yang buat modifikasi sih apa kita mau melakukan modifikasi atau manupur-manupur itu tidak disahakan selama tidak melanggar kita kaedah-kaedah teknis modifikasi tetap perlu apa kemarin pembelajaran pengorbanan atau sesuatu ada yang dikorbankan tapi namanya dunia otomotif itu kan kita perlu apa yang penasaran kita tinggi iya jadi ya sebenernya emang kalo kalo saya tau ya waktu masih kuliah dulu ya kebetulan kan kuliahnya teknik pertanian teknik pertanian teman-teman tapi jangan tanya saya soal nanem-nanem saya gak ngerti metalnya setiap pertanian jadi gitu saya belajarin mesin sebagainya nah itu ada yang namanya metode percobaan atau rancangan percobaan gitu kan jadi ada metode namanya trial dan error jadi itu gak ada ilmunya jadi ilmunya coba-coba kalo sekarang ngomong kan apa ya coba-coba ini bagus apa enggak coba itu bagus apa enggak nah itu kalo modifikasi mungkin sifatnya hampir sama kayak gitu kan nah ini bedanya mas kalau kita memang nggak kuat di teknik iya kan orang otomotif itu kan paling banyak dipengaruhi sugesti iya kan iya kan iya kan tapi kan gak terukur gue lagi kena kabel grounding hahaha kan gitu atau sesuatu kalo memang dia gak terukur ya kita harus bisa menjelaskan secara teknis itu aja sih itu aja seputar kartu ya ini kurang banyak nih dia satu lagi ini kan biasa nih teratanya nih selang yang merah ke arah filter itu sebenarnya tuh yang mau tutup plastiknya iya 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 ini HIJ HIJ namanya yani hot idle kopensator Czyli jadi dia fungsinya ee mengkompensasi ketika bentuk kondisi macet ketika mobil macet macet jadi kondisi macet asupan oksigen nya kurang oke dikompensasi dengan Kraft dia akan nge представometers ohh dia dikompensasi ke ref Iraq ya ini ke crime malem jadi ketika suhu tertentu dia akan ngebuka untuk memasukkan oksigen langsung ke intik langsung jadi langsung nggak melalui trotel langsung udara dingin langsung masuk ada yang nggak ngerti atau kok enggak ada pengaruh-pengaruhnya Iya itu mas karena memang kompensasi sih karena nggak dikeboinin tempat panas nggak kalau yang di-box filter saya kan posisinya nggak ada ke bawah yang yang di atasnya ya ada dua ke bawah tuh nah kalau yang orang saya lihat mobil yang lain kok kadang-kadang uji yang mono ke atas cuma tapi ke atas tuh ini dibalik aja ini ke atas nih teman-teman nih bisa dibalik nah yang punya saya sebenarnya ke mana ke atas yang aslinya ke atas aslinya ke atasnya kebalik hahaha lakannya tahu ya ini tambor HIC ya itu fungsinya ketika kondisi macet panas dia kan buka oh iya jadi kenal ini ini maksudnya apa nih ini setelan setelan bukaan oh bisa ya setelan? bisa tapi udah di lamp udah dipaten setel dari Astra nya oh ya kalau misalkan terlalu ngebuka belak-belak-belak ya dikit eh hahaha mau jatuh ada lagi nih di bahan positif nggak ada lagi oh ini nih ini nih Mas Arti tuh fungsi-masing fungsi air ya fungsi air ke karburator buat apa? buat pendinginan tidak mungkin jadi air ini untuk memanaskan jalur hidal jalur hidal yang di bawah sini nih dia kan lebih dekat sama jalur hidal kan jalur bensin hidal jadi bensin hidal itu butuh hangat tapi kan sebagai siling dia Mas? enggak ini TIT kan dia ke bawah iya 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 gini oke 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 cuma di karbu yang kapsul ke tonda ini bukan karbu kapsul tepatnya tapi yang mengadopsi dia udah otocuk 92 ke atas nah karbu ini apa pasangannya Hai paipeng waterfanya ini yang tiga cabangnya cabang dua sih enggak ada masalah karena kan kita tahu satu ini ditutup buat serang buntung biasanya kalau ini kan kalau di pabrikan Jepangnya buat hiternya kalau cuma punya dua kita nggak mampu beli selam kalau rata-rata kan yang ada itu ini sama ini ya saya punya kapsul nih Mas Hari punyanya kotak sampai kapsul generasi awal itu cuma ada ini sama ini enggak ada ya kan Nah ini yang dipakai buat ke sini tadi kalau ini ke sini ya kan ini dibuntuk tapi bisa nggak kalau pipanya tahun muda ini dipasang tahun tua bisa aja teman-teman tinggal cari soalnya ditutup di sini beres ya kan gitu apalagi ya karbu ya Spot ini pasti belum tahu nih Mas Hari udah tahu iya mas jelasin mas musik-musik dashboard yang ngapain ini apa sih tabung apa tabung apa itu ya singkat aja sih jelasin ini Oh ini ini faktum secondary total ya secondary total jadi bekerja disini dia akan membuka akan mengisar troll total di rtm 4000 ya serajin digasih sampai kemarin yang kedua tuh bersih saya kemarin kan Mas tadi lagi bikin video di tol tuh kan Mas ini udah nggak pakai karbu apa ngomong-ngomong karbu kangen tapi memang betul sih kita kan merasa ya bukan bukan sugesti kalau kita ibaratnya saya rumahnya kan di kampung jauh dulu naik starlet pakai kapsul kayak apa karbu ini ya kalau ingat itu pulang pertama kali itu bangkanya setengah mati bukan 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 kalau ingin dipamerin bukan jereh payah keringat sendiri pertama kali itu luar biasa itu sekarang tuh saya bila beli Fortuner tiga baru mungkin rasanya enggak seperti kayak starlet pada zaman dulu itu rasa itu udah nggak ada lagi wali saya nah ini apa namanya tadi Mas Hadi sampai sini ya 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 kembali lagi tadi ya kalau teman-teman kan kalau abis turun jauh gitu kan mobil dibecek terus sama-sama kita ngaksa mobil kok lanteng ya emang bener itu emang bener karena kita buat flashing buat flashing gitu nah kalau kayak merenceng sedikit dari hubungannya sama kita perjalanan jauh kalau mobil-mobil teman-teman ya dalam butir sebenarnya ini sih mintanya dia itu pertama tapi kantong kita kayaknya lebih nyaman ke premium gitu ya tanpa harus mengagumin itu yaitu kan pilihan ya Mas ya paling tidak kesempatan jalan luar jauh itu bisa lagi lagi premium terbenuh tinggal sedikit gitu anggar habis antem aja pertama plus atau apa agak banyak 10 liter buat geber-geber biar bersih ruang bakar aja Mas nanti habis ini cleaning premium lagi itu dulu sering saya lakuin ya beli 100.000 aja ya cuman setelah ganti mesin 4 EFT saya nggak pernah gitu lagi ya itu dia saya udah pokoknya pertama-teman udah irit masih minta irit lagi service-service karbu juga ada nggak pernah setelah ganti nggak pernah nanti dibilang orang hai 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 lagi emas sudah kita ditengah-tengah nih apa sekedar ikroto tadi nggak apa-lainnya iya paling ya apalagi eh kalau denger-dengar sih hidup api itu bisa juga lagi punya Kijang ya patahnya ya beda beda montengnya kakinya ya tapi ininya bisa pakai apa di las apa gimana enggak jadi posisi di situ dia dia enggak pakai enggak duduk di ebonit Oh gitu sama persis hapon tinggi kayak gini tapi posisinya ini kalau ditaruh di tempat yang lama itu nggak bisa jangkau Idol up yang pertama tuas-tuasnya jadi dia harus maju ke ke ebonit Oh intinya dia tinggal ngakalin aja tinggal bikin apa ke dudukan karbu bukan duduk-duduk kaki montengnya lah ya juga diakalin yang penting nonjok protok nonjok ya iya artinya nggak ada masalah karena kan ya kita tahu kan patah Starlet itu mana ada yang murah sih sebenarnya ada tentu temen-temen kalau ngomongnya apa kalau kalau beli ke tokoh-tokoh jangan ngomong Starlet bawa aja alatnya kalau ngomong Starlet kagak anda dia ya bener sih ya sekarang kampas kampas rem turbo luk ya kan pakai punya gred bisa tapi kalau ngomong punya Starlet tapi kalau punya Starlet nggak ada harganya lumayan itu kelemahan kita nggak masuk ke depan nah tapi hal-hal kayak gitu sih kita kita bengkel ya kita diskusi kayak gini sih kita punya tanggung jawab moral untuk kita sampai jangan terlepas orang mau cocok atau tidak dengan apa yang kita bicarakan itu enggak ada masalah karena tujuan kita seperti ini kan sebenarnya lebih apa ya kita punya kemampuan punya kalian masing-masing kita paling mengungkapin ya tentunya harus bisa dong dibagi namanya ilmu kok ya kan walaupun dibagi berkurang enggak nampak kita pasti dong yang pasti membuat bulu kotak-kotak kita tuh nggak hibur hahaha jadi kalau masih bikin apa namanya upload download ya kan jangan terlalu berharap sama subscriber mah hahaha itu ilmu jariah jadi nanti kalau kalau orang-orang kita meninggal ilmu terus lanjut amin amin kan jadi kayak kita ini ibaratnya ya tetap insya Allah ada manfaat jadi teman-teman perlu digarisbawahi ya kita akan terus melakukan seperti ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan yang ada tapi ini semua kita dedikasiin buat ya dunia kita jadi jangan sampai ya hanya sebatas mobil tapi ada ilmu-ilmu lain yang bisa kita bagikan jadi nggak ada kesempurnaan ya kan walaupun kita menulis di sempurna tapi kita kesempurnaan enggak akan bisa dapat kita baik karena kesempurna hanya miliknya kan kalau kata bunda-bunda kita kan hanya proses ketahuan umurnya hahaha itu akan sama jadi teman-teman boleh komen bebas ya kan ngebuli juga nggak apa-apa kita generasi anti-buli generasi 90-an itu generasi diantikuli siap dikuli kebal ya kan gitu tapi kalau saya bilang ini jangan hanya sekedar bule gitu bikin sama video juga kayak kita bandingan gitu ya Iya Iya dong harus gitu jadi kita sama-sama belajar juga iya dong jangan ngomong kita nggak bagus tapi nggak bikin video gitu ya bikin vlog ngomong kosong kalau bikin juga nah kita oke kita sampai itu berguruh juga lah itu namanya pemain sama penonton hahaha enggak jadi karena sekolah gitu kan kalau itu kecuma usul kecuma memang ada yang ngata-ngatain kok bagus lagi blognya Alhamdulillah semua eh kemarin ada Mas Edi Purwanto ya Iya betul itu loh teman-teman ya kita ketemu itu loh teman-teman ya kita ketemu beliau ini lazim banget komen di beliau ini lazim banget komen di saya juga sama Mas Edi di channel di Aceh ya dan juga merasa apa ya bersalah ya kebetulan pas saya lagi sakit saya juga beliau lumayan berwokerto lho iya betul ya kan kebetulan main ke Bekasi pengennya sih ngasih surprise ya di sini kebetulan saya lagi sakit nah terus saya sore datangnya nggak ketemu juga nggak ketemu ya Allah itu loh teman-teman ya kita dunia itu serasa deket banget gitu loh dia kan dia nggak kebawah handphonenya yang ada nomor saya jadi nggak sempet nelfon penggabat dan kita ini juga ada banyak juga yang dari serang jadi temen-temen ISC atau temen-temen Starlet Star serang itu ada juga dia butuh bantuan itu pengen kesini tapi takut takut jalan-jalan takut mogok ya kita pandu lah artinya kan saya Indonesia kan komunikasinya udah gampang apalagi keluarga besar kita kan udah ada dimana-mana ibaratnya nggak punya duit aja eh pinjem ini pinjem itu gampang lah mampu atau apa bisa bisa di Mas Rohimin Mas Rohimin namanya jadi ini salah satu kita juga nggak tahu nih apa konten seperti ini yang kita namain ya Mas ya kita kan ada Mas Adi punya channel sendiri iya channel sendiri Terus saya udah punya kondak jadi itu bertiga ini tinggal ngomporin Mas Ardi ini tinggal ngomporin Mas Ardi Ardi kan spesialis karbu 5e enggak dia saya seneng saya seneng saya senengnya rasa penerasarannya tinggi nah jadi nggak salah lah kalau dia kartu ini dihabisin lah kayak gitu itu udah nggak salah saya kalah lah Mbak dia iya baru saya punya bengkel terus jauh lebih main Starlet gitu kan kasarannya beliau udah dalam lah sama sini kita kan sama-sama saling isi ya iya enggak kalau di YouTube boleh nggak sih kalau nongol dua-duanya di aslin nongol di saya nongol saya kira boleh nggak apa-apa 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 ya apa-apa ya ya udah nanti dua-duanya bisa di channelnya Depok Auto Care bisa di channel saya Harga Republikan oke itu aja ya teman-teman ya oh bila ada kata-kata yang salah mohon kami bertiga dimakan karena yur tujuan kami berbagi ini dengan segala keterbatasan yang ada insya Allah dulu ya kan doakan kami untuk terus bisa berkreasi diberikan kegehatan tentunya doa kita juga buat teman-teman semua yang ada atau seluruh yang melihat video kita kali ini terima kasih itu aja yang bisa kami sampaikan dan berikan next kita berlanjut session berikutnya sambil dari-dari topik yang sekiranya menarik dan jadi bahan diskusi karena yang selalu kita diskusiin ini insya Allah yang lagi kita pantau yang jadi bahasan di forum beberapa forum ya kalau mau nanti diisi aja di komentar kira-kira apa yang mau dibawa ya boleh boleh itu aja teman-teman ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih